Geng motor menjara sebuah toko pakaian di Depok, Jawa Barat. Ya, sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, puluhan anggota geng motor yang sering merasakan warga diamankan polisi. Beginilah aksi geng motor yang terekam kamera pengawas. Mereka menjara barang-barang yang ada di toko pakaian di Jalan Sentosa, Sukmajaya, Depok, Minggu Dinihari. Usai menjara, mereka langsung kabur membawa puluhan pakaian dan celana. Setelah mendapat laporan, polisi langsung olah TKP dan mengidentifikasi para pelaku dari rekaman CCTV. Atas kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. 41 anggota geng motor diamankan jajaran kepolisian Floresta Sukabumi. Dari mereka, polisi menyita belasan senjata tajam diantaranya golok, samurai hingga gear motor, serta 15 sepeda motor bodong. Dari hasil pemeriksaan, 10 orang dari anggota geng motor itu ditetapkan menjadi tersangka karena membawa senjata tajam. Hal ini untuk memberikan efek jerah bagi anggota geng motor lainnya. Terima kasih.